Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adoja channel Alhamdulillah hari ini admin bisa menyajikan ke teman-teman semua testimoni soal pemangkasan cabai yang waktu itu tanggal 6 kita pangkas nah sahabat tani pada hari ini ini hari Sabtu tanggal 12 sahabat ya artinya tanaman ini baru 6 malam setelah dipangkas sahabat ya nah sahabat tani seperti ini perkembangan untuk terbarunya tanaman cabai yang kita pangkas tanggal 6 Agustus 2023 sahabat ya nah sahabat tani ini realnya seperti ini sekarang perkembangannya terima kasih bagi teman-teman yang menyimak ya dari hari minggu sampai hari ini sahabat ya dari tanggal 6 sampai saat ini tanggal 12 dan inilah testimoninya perkembangan tunas barunya sudah mulai panjang dan juga sudah mulai rame sahabat ya untuk tunas baru yang bermunculan sahabat ya oke sahabat tani seperti yang admin bilang kemarin sahabat ya admin mengambil tanah hutan untuk menambah kompos pada media tanam ini sahabat ya supaya tanaman ini unsur haranya lebih lengkap dan mikrobanya juga lebih kompleks sahabat ya nah sahabat tani hari ini kita akan masukkan tanah humus atau leafmol yang kita ambil kemarin di hutan sahabat ya tapi kita akan buat kompos sahabat ya dan komposnya ini super cepat sekali tanpa fermentasi 10 menit pun bisa langsung aplikasi sahabat ya nah sahabat tani mungkin teman-teman ada yang mau praktek membuat kompos cepat ini admin sarankan untuk bahan-bahan sesuai seperti pada video ini sahabat ya artinya bahan-bahan yang admin gunakan ini semuanya sudah mirip tanah sudah matang sudah ditumbuhi rumput sahabat ya nah sahabat tani bahan-bahan yang akan kita gunakan pada pembuatan kompos kita pada hari ini ini menggunakan 3 bahan sahabat ya yang pertama tanah hutan atau leafmol yang kedua akar kelapa yang sudah lapuk dan yang ketiga abu kenapa di mic ketiganya ini yang pertama kita menggunakan tanah hutan alasannya tanah hutan ini merupakan sumber mikroorganisme yang kompleks dan juga unsur hara pada tanah hutan beserta sersah tanah hutan ini merupakan unsur hara yang lengkap ya juga ada C organiknya yang lengkap sahabat ya dan bahkan ini juga bisa disebut sebagai asam humat sahabat ya jadi kita ini sebetulnya memang memindahkan mikroba dari hutan ke lahan kita memindahkan unsur hara dari hutan ke tanah kita ya ke media tanam kita sehingga nantinya tanah kita mirip tanah hutan dan ini juga sudah admin aplikasikan beberapa bulan yang lalu ya tepatnya tahun lalu bahkan waktu itu kita membuat pupuk dasarnya menggunakan tanah hutan sebagian sahabat ya nah sahabat tani pada proses bermajaan tanaman cabai ini supaya tunasnya lebih cepat lagi kita akan tambahkan kompos yang sumbernya dari tanah hutan sahabat ya nah sahabat tani alasan selanjutnya kenapa kita menggunakan akar kelapa akar kelapa ini sudah admin aplikasikan waktu itu pada tanaman timun sahabat ya nah ini sudah admin buktikan pada tanaman timun ternyata memang bagus sahabat ya dan juga akar kelapa ini di media tanam admin dulu ini ada kelapa lapuk kebetulan di media sini ya di area ini ini ada kelapa lapuknya dan yang ada kelapa lapuknya itu lebih lebat tanaman tomatnya sahabat ya nah oleh sebab itu admin menambahkan akar kelapa lapuk ini sebagai kompos tambahan karena admin sudah membuktikan ternyata akar kelapa lapuk ini bisa melebatkan buah dan juga menyuburkan tanaman sahabat ya nah sahabat tani untuk alasan yang ketiga kita menggunakan abu sahabat ya abu ini sudah kita ketahui ya ada unsur nitrogen tentu ada juga kalium ada juga silika dan unsur lainnya sahabat ya unsur mikro juga dan bahkan ada juga kalsium ya pada abu nah jadi nantinya kompos kita ini kalau di ilmu kimia kan berarti ini unsur haranya nitrogen dari abu kalium dari abu dan pospat dari akar kelapa sahabat ya nah jadi lengkap sudah kompos kita sudah memenuhi unsur hara nitrogen, pospat, dan kalium dan juga unsur mikro tentunya karena kita menggunakan sersah tanah hutan dan juga dari abu ya abu ramai unsur mikronya dan juga tanah hutan juga ramai unsur mikronya sahabat ya nah sahabat tani dalam prosesnya kita cari akar kelapa yang sudah benar-benar lapuk sahabat ya dipegang aja remah sahabat ya ini rekomendasi admin dalam proses pengambilan akar kelapa yang sudah benar-benar lapuk yang sudah benar-benar mirip dengan tanah atau sudah ada akar-akar rumput yang ada pada akar kelapa ini sehingga ini bisa disimpulkan ini aman ketika kita gunakan sebagai kompos instan atau kompos cepat nah selanjutnya kita gunakan abu kalau abu ini sudah matang ini tidak menimbulkan gas cuma kalau abu ini kalau baru ini tinggi nitrogen tapi tidak masalah sahabat ya justru tinggi nitrogen ini ini justru memacu pertumbuhan punas nantinya karena tanaman kita memang masih membutuhkan nitrogen nah sahabat ini selain tanaman kita membutuhkan nitrogen tanaman kita ini remaja kembali walaupun batangnya sudah tua sehingga dia ini membutuhkan lagi perangsang akar ya perangsang akar ini harus didukung dengan unsur pospat nah makanya kita tambahkan dengan akar kelapa nah ini sebetulnya tidak mesti akar kelapa bisa juga dengan serbuk gergaji ataupun dengan sarang rayap sahabat ya seperti yang admin aplikasikan beberapa bulan yang lalu sahabat ya waktu itu kita menggunakan sarang rayap sebagai penambah unsur pospatnya sahabat ya nah sahabat ini untuk proses pembuatannya untuk yang pertama kita ambil dulu ini akar kelapa yang sudah benar-benar lapuk sahabat ya untuk selanjutnya sahabat ya akar kelapa lapuk ini kita tumbuk sahabat ya kita tumbuk yang kita gunakan nanti yang agak halus aja yang kasar kita pisahin sahabat ya karena kita butuh pupuk benar-benar yang sudah siap aplikasi nah sahabat ini untuk selanjutnya kita pisahkan dulu ini akar kelapa lapuk yang agak halus dengan yang agak kasar nah selanjutnya setelah kita pisahkan kita aduk dengan abu sahabat ya nah sahabat ini ini tanah hutan kita yang kita ambil kemarin sahabat ya alhamdulillah seperti ini ini warnanya ada agak putih-putih seperti ini ini ciri khas dari entomopatogen mungkin ya tapi admin tidak tahu ini jamur apa yang pasti ini aman untuk kita aplikasikan sahabat ya nah sahabat ini karena fokus kita ke pertumbuhan admin akan tambahkan dengan mikroba ya mikroba dan juga hormon yaitu kita menggunakan jet PT buatan sendiri ya ini terbuat dari dedaunan pucuk-pucukan sahabat ya tapi ini juga ada mikrobanya pasti ya ini tanggal 1 Agustus kita buatnya artinya ini sudah 1 bulan lebih ini sudah bisa aplikasi sahabat ya nah sahabat ini untuk mikrobanya kita menggunakan jet PT buatan ya ini kita akan gunakan 1 liter sahabat ya oke sahabat ini pada video ini ada yang berbeda sahabat ya admin tidak akan tambahkan dengan air dengan gula ataupun dengan garam sahabat ya karena supaya tidak ada oksidasi nantinya ketika kita pasang ya jadi tidak panas gitu ya nantinya jadi kita tidak tambah gula tidak tambah garam dan juga tidak tambah air kelapa yang seperti biasanya pokoknya untuk airnya ini kita murni menggunakan air jet PT saja sahabat ya nah sahabat ini setelah kita aduk dengan abu kita masukkan tanah hutan atau tanah subur atau leafmol yang kita ambil kemarin ini 1 ember kapasitasnya oke sahabat ini admin aduk dulu ini abu dengan tanah hutan dengan akar kelapa lapuk sahabat ya oke sahabat ini setelah kita aduk kita masukkan cairan jet PT 1 liter sahabat ya nah sahabat ini untuk prosesnya kita aduk kemudian kita kasih jet PT kemudian kita aduk lagi kita kasih jet PT lagi kita aduk lagi dan kita kasih jet PT lagi sampai 3 kali sahabat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat tani setelah selesai proses pengadukan sahabat ya kita tinggal aplikasikan sahabat ya nah sahabat tani ini merupakan pupuk kompos instan ya 10 menit juga bisa di aplikasikan sahabat ya ini juga lengkap ya unsur haranya nitrogen ada pospat ada kalium juga ada dan tentunya banyak juga unsur mikronya sahabat ya nah sahabat tani admin akan aplikasikan dulu ini satu genggam ya satu genggam besar ya per lubang pupuk yang ada di segitiga antara tanaman cabai ini sahabat ya oke sahabat tani seperti ini sharing dari Maman Arja channel untuk hari ini dan bagi teman-teman sekali lagi kalau mau membuat ini usahakan bahan-bahan yang kita gunakan ini sudah benar-benar matang misalkan serbuk bergaji berarti kita carinya yang sudah tumbuh rumput misalkan kita menggunakan akar kelapa lapuk atau akar aren lapuk berarti carinya yang sudah ditumbuhi rumput dan juga sudah ada akar-akar ya supaya aman pada tanaman kita dan jangan lupa sahabat ya saksikan terus perkembangan dari tanaman cabai yang kita pangkas ya dan hari ini usianya baru 6 malam setelah dipangkas setelah peremajaan sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati